Pada malam hari ini sesuatu yang menarik sekali judulnya adalah tentang hidup dalam Tuhan. Inilah dia. Surah lihat yang perlu kita fahami dan sadari ada tiga hal disini tentang hidup dalam Tuhan. Orang berpikir hidup dalam Tuhan itu ya seperti yang sudah kita jalani. Atau masih adakah sesuatu lagi yang lain yang perlu kita fahami. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari Yesus Kristus. Nah ada tiga hal disini. Yang pertama orang yang hidup dalam Tuhan dia tidak punya masa lalu. Kita harus faham bagi anda yang sadar jika anda hidup di dalam Tuhan Yesus. You do not have past. Anda tidak punya masa lalu. Apapun yang pernah terjadi di belakang. It's gone. Hilang. Bahkan saudara. Hal itu mungkin seminggu yang lalu. Atau mungkin kemarin yang terjadi. Tapi kalau saat ini anda faham saya hidup di dalam Tuhan. Maka everything that happened in past itu gone already. Itu semuanya sudah hilang. Seperti sudah ditiup angin. Kenapa? Coba kita baca. Yuk. 2 Korintus 5 ayat 17. Boleh kita baca ya bersama-sama dengan suara yang keras. Satu. Dua. Tiga. Jadi siapa yang ada dalam Kristus. Dia adalah apa? Semua yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Sih. Sama-sama katakan kan saya. Saya ciptaan baru. Satu. Dua. Diga. Saya ciptaan baru. Kenapa? Karena ada banyak orang terjebak dalam masa lalunya dia. Orang yang terjebak dalam masa lalu dia akan minder. Dia akan trauma. Dia akan pahit. Dia akan marah. Dia akan dendam. Dan berapa banyak seringkali kita menemukan kadang-kadang diri kita ini tanpa kita sadari terjebak. Sehingga dimana ketika kita mau mencoba untuk melangkah ke depan. Itu seakan-akan ada yang menarik kita gitu. Rasa malu. Tidaklah jangan. Rasa marah. Saya enggak sih belum terima. Intimidasi. Nah itu loh saudara. OVT. Anda tahu OVT? Overthinking? Tetapi kabar sukacitanya adalah begini saudara. It is never happen gitu lah. Semua yang terjadi di masa lalu. Hilang. Itu tidak pernah terjadi. Beneran. Yang dimana saat ini Anda no limit. Tidak bisa dibatasi lagi. Anda mau melecet. Seorang mau terbang. Seorang mau terangkat. Diangkat. Jadi. Itu enggak ada yang ngebatasin saudara. Iya kan? Saya mendengar salah satu kisah dari seseorang yang bernama Catherine Kuhlman. Nah Catherine Kuhlman ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa pada saat itu. Dan tiba-tiba yang terjadi di dalam masa pelayanannya dia. Dia berjumpa dengan seorang pria. Dan akhirnya dalam pelayanan itu mereka berdua akhirnya kok jatuh cinta dan menikah. Nah seiring berjalannya waktu ternyata diketahui bahwa pria ini ternyata sudah ada istrinya. Nah Catherine tidak tahu kalau pria ini sudah beristri gitu. Tetapi akhirnya yang terjadi pria ini menceraikan istrinya. Dan mencoba melanjutkan hidup bersama dengan Catherine di dalam pelayanan bersama-sama. Tapi jauh di dalam hatinya Catherine ketika melayani seperti ada sesuatu yang ganjel gitu saudara. Suatu saat terus melayani Tuhan bersama kan. Kemudiannya terjadi tiba-tiba benar saudara. Pria ini mulai membatasi segala macam ruang gerak daripada Catherine. Janganlah jangan kau khotbah deh. Jangan dulu nanti dulu. Jauh dalam hatinya Catherine berkata apa yang kamu lakukan itu salah Catherine. Kawin sama suaminya orang meskipun meski statusnya udah cerai tapi lu jalan kesana it's wrong you know. Tapi kemudian sering berjalannya waktu saudara benar dianggap rumah tangga itu baik-baik. Tetapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Wah berantem terus dan lain sebagainya begitu kan. Dan akhirnya Catherine mengambil keputusan. Saya harus berubah. Tidak bisa berada di dalam keadaan seperti ini kata Catherine. Oke akhirnya pisah dari pria itu. Anda lihat. Disini muncul lah seorang Catherine Kuhlman. seseorang istilahnya yang telah pernah cacat dalam pernikahan. Dan pada saat itu tidak ada yang mau mendengar dia. Karena dia juga wanita yang berkorbah pada masa itu gak dipandang. Dan pada saat itu juga dia gak ada gak bisa mau kesini sana gak bisa. Dan dia harusnya balik pulang ke kampungnya dia. Dan sampai di kampungnya dia. Anda tahu yang terjadi yang dilakukan. Dia membuat suatu persekutuan. Doa kecil. Ngundang beberapa orang. Dan orang semakin suka dengan apa yang dilakukan. Dan di tempat itu juga. Ada tiba-tiba seorang ibu berkata kepada Catherine. Catherine. Kamu tidak pantas pegang mic dan berbicara seperti itu. Karena kau telah melakukan ini itu itu dan lain sebagainya. Kata penemuan tersebut. Sudah tahu kata Catherine apa? Catherine Kuhlman dengan roh Tuhan. Yang mengurapi dia. Dan dia berkata kini. Oh honey. That Catherine is died already. Catherine yang itu sudah mati. This is a new Catherine. Nah ini adalah Catherine yang baru. This is a new Catherine. Itu seperti seakan-akan Tuhan melihat kehidupannya Catherine. Apa yang terjadi di belakang itu tidak pernah terjadi gone. Hilang gitu. Puh lenyap. Nah apa yang saya coba sampaikan. Bagi kita yang dalam Yesus. Saudara adalah ciptaan yang baru. Jangan ada yang merasa terjebak oleh masa lalu saudara. Scars. Goresan ini tapi setelah ada. Dalam hatiku. Luka ini ada membekas. Dalam diriku. Tapi secara tahu. You're not. Lebay. Jangan lebih-lebay. Karena scars it will heal. Goresan. Anda kekerauk gitu aja itu keraukan itu kelaro. Dalam waktu berapa hari juga. Iya kan. Tapi yang paling terpenting ini adalah let go the past. Lepaskan masa lalu dan jadi. Mau jadi seperti apa. Pada saat ini untuk ke depan. Nah Tuhan berkata engkau ada ciptaan yang baru. Oke. Jadi yang pertama dalam nama Tuhan Yesus. Semua di sini tidak ada lagi yang terhambat oleh masa lalu. Apapun yang terjadi di masa lalu itu sudah berlalu. Yang ada adalah ke depan Tuhan sedang membuat suatu masterpiece maha karya dalam kehidupan saudara. Yang dimana saudara akan diberkati dalam keuangan. Dalam kesehatan. Dalam pelayanan. Dalam masa depan. Dalam keluarga juga. Saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya sama-sama katakan. Lepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Sama-sama katakan. Saya ciptaan baru. Dua-diga katakan. Saya ciptaan baru. Begitu. Jadi kalau ketemu ya. Gak ada yang. Nah jangan dulu gak siap. Gak ada. Semuanya bisa. Semuanya sudah. Dibuat menjadi baik dan baru adanya. Itu yang pertama. Yang kedua. Hidup dalam Yesus tidak ada masa kini. Nah. Cimana pula itu ceritanya kok tidak ada masa kini. Serah lihat. Apa yang dinginkan manusia pada masa kini. Nah itu dia. Manusia seringkali berkata. Ya kalau sekarang sih ya. Saya pengennya sih ya hidup baik-baik aja sih. Saya sih pengennya ya cukup semuanya gitu ya. Tapi sesungguhnya saudara. Ada juga orang lain yang berkata. Ya masa sekarang sih saya pengen. Menemukan siapa Yesus itu sesungguhnya. Atau masa sekarang ya. Saudara pengennya apa masa sekarang. Kalau ditanya. Kau mau apa. Pada saat ini juga. Gitu kan. Tetapi saudara lihat. Di dalam Roma 13 ayat 14. Ya kita baca sama-sama yuk. Dengan suara yang keras. Satu dua tiga. Tetapi kamu. Genakanlah Tuhan Yesus Kristus. Dan janganlah membuat kayalan. Untuk memuaskan nafsu kedaginganmu. Dasar Inggrisnya ada. Bahasa Inggrisnya bagus. Ya saya bantu baca disini. Ya ini ya. Instead fully immerse yourself into the Lord Jesus. Maksudnya. Buatlah dirimu itu tenggelam. Di dalam Yesus Kristus. Nah saudara saya mau jelaskan tentang. Namanya justification and sanctification. Justifikasi itu apa? Justification itu orang dideklarasikan kau orang benar. Engkau sudah benar. Siapa yang percaya kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dalam nama Yesus Kristus. Angkat tangan katakan saya. Sekali lagi. Siapa yang percaya bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Angkat tangan katakan saya. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Masa lalu sudah tidak ada. Karena kita sudah dideklarasikan kau adalah orang benar. Tapi jangan lupa saudara ini masih satu sisi koin. Di dalam masa lalu sudah selesai kan. Ada yang namanya sanctification. Nah sanctification ini adalah dikuduskan. Yang dimana anda bertumbuh di dalam kebenaran itu sendiri. Kalau yang satu tadi anda dideklarasikan sebagai orang benar. Tapi yang di sanctification anda bertumbuh di dalam kebenaran. Nah ini masalahnya. Di dalam masa kini tidak ada. Satupun dari diri kita ketika kita dalam Tuhan. Selain kita harus bertumbuh di dalam dia. You see? Karena seringkali orang cuma memegang satu doang. Justification. Tapi dia lupa dengan yang namanya bertumbuh di dalam kebenaran itu. Oh bertumbuh itu enggak mudah. Bertumbuh itu juga enggak instan. Bertumbuh itu ada suatu progres. Saya kasih gambaran ilustrasinya begini. Saya deklarasikan ini adalah anak saya. Iya kan? Charlotte you are my daughter. Ketika saya berkata seperti itu saya deklarasikan dia adalah milikku. Dia adalah anakku. Iya kan? Sudah tidak ada yang dapat menyangka bahwa dia adalah anak saya. Itu dari sisi saya. Tapi dari dirinya dia loh. Dia tidak mengenal siapa saya ketika lahir. Betul kan? Oh enggak. Dia mulai buka mata. Dia mulai belajar mengenali saya. Gambarannya dia mesti bertumbuh di dalam saya. You see? Dia mesti melihat ini papa. Panggil papa gitu. Saya mulai ajarin dia. Kemudian ketika dia bertumbuh dia mulai mengenali suara saya. Dia mulai mengenali apa yang saya bisa. Iya dong. Dia mulai tenang karena saya bisa melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Sudah enggak usah khawatir atau takut. Dia tenang. Iya kan? Dia mulai sadar kalau papinya ganteng. Gitu kan? Jadi dia enggak perlu cemas atau minder gitu kan. Kadang-kadang diajak jalan itu kayak sudah pasangan itu aja. Dia mulai ngerti saudara. Ketika dia berbuat sesuatu yang kiranya kurang benar. Saya langsung berkata, eh anak-anak enggak boleh gitu. Kalau kau yang salah, kau bilang minta maaf. Di dalam rumah tangga kita, you see? Di dalam rumah tangga kita, dalam budaya kita, enggak ada begitu. Kau mesti belajar, eh minta maaf. Kalau salah, tolong. And say, apa itu? Say sorry please and something else gitu lah. Thank you, makasih. Kalau dikasih, ya harus bilang terima kasih. Loh tapi yang di sana enggak bilang, itu urusan orang lain. Budaya kita begini. Nah, anda lihat. Ketika dia bertumbuh semakin besar, dia semakin tahu apa yang saya inginkan. Dan kalau dia terlibat dalam apa yang saya kerjakan. Wah, saya begitu amat sangat suka. Senang sekali saudara. Loh, kamu suka foto nak? Suka. Oke. Semua yang aku punya, kau bisa pakai. You see? Semua yang jadi milikku itu milikmu juga. Kau pakai semua, enggak apa. Nanti kalau ada sesuatu dengan jalan, gue akan jagain. Begitu dia pakai kamera saya, dia pakai mobil saya, dia pakai apapun. Silahkan. Bahkan aku akan support semua yang gue miliki itu punya engkau juga nak. Oh gitu ya? Iya. Jadi go. Dan ketika dia terlibat di dalam pelayanan seperti saya ada saat ini. Wah, anda tahu ini semuanya bisa dikerjakan dengan cara dia bertumbuh mengenali saya. Sama dengan kita dan Tuhan. Masa kini tidak ada dari diri kita sendiri selain kita bertumbuh di dalam dia. Betul kan? Kita mulai mengenal. Kita panggil dia Bapak. Kita mulai tahu apa yang bisa dia kerjakan dalam kehidupan kita. Enggak usah takut. Jangan khawatir. Everything is gonna be okay. Ya? Tenang, baik-baik. Oh gitu ya Tuhan. Nah kita bertumbuh saudara. Orang yang mengenali apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam dirinya, dia enggak akan pernah bisa takut. Dia enggak akan pernah bisa cemas. Karena dia tahu siapa yang berada bersama dengan dia. Masalahnya kita enggak kenal. Makanya kita jadi bimbang. Jadi di dalam Yesus tidak ada masa kini dari diri kita sendiri. Enggak ada. Yang ada adalah kita di dalam Yesus ya. Masa kiniknya kita adalah bertumbuh di dalam dia. Semakin dalam. Dan semakin tahu apa yang ingin dia kerjakan dalam kehidupan kita. Sampai dia berkata semua yang saya punya itu punyamu juga anak. Kau pakai semua atribut yang ada dalam kerajaan sorga itu. Kau pakai semuanya silahkan. Jangan takut, jangan khawatir. Ribuan malaikat nyertai kamu jalan. Enggak gitu saudara. Pakailah. Enggak gitu. Itu di masa kini. Itulah sebabnya kenapa saudara datang ke tempat ini. Saya yakin bukan karena kebetulan. Karena ada satu dorongan dalam diri saudara yang berkata. Ayo mengenali Yesus lagi lebih dalam. Maka kita datang. Kita beribadah. Bersyukur. Dan kita tahu apa yang ingin Tuhan kerjakan. Karena kita kenal dengan dia. Justification itu melepaskan anda dari hukum dosa. Santification itu melepaskan anda dari kuasa dosa. Kalau saudara cuman justified saja. Kadang-kadang orang bisa jatuh dalam dosa lagi. Dibutuhkan lepas dari kuasa dosa. Dengan cara bagaimana? Enggak bisa diam kita. Kita mesti bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Dari balita, remaja, dewasa. Dan mapan dalam Kristus. Kalau gak gitu jatuh bangun terus dalam dosa saudara. Dan santification ini adalah bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Yang memberikan pada kita kemenangan yang gilang-gemilang. Amen. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang masa kini. Ada lusannya gak? Masa kini engkau grow in Christ. Melalui roh kudus engkau didisiplinkan. Dituntun menjadi keluarga dalam Kristus. Dengan budaya sorga. Nah itu dia. Grow in Christ. In Christ. In this moment. Present gitu ya. Di dalam masa kini anda bertumbuh dalam Kristus. Terakhir lebih viral nih. Shock mungkin. Di dalam Yesus tidak ada masa depan. Duh cemana pula itu. Di dalam Yesus tidak ada masa depan. Dari diri manusia itu sendiri. Coba lihat. Bagaimana cara kita sebagai manusia melihat masa depan. Bagaimana cara manusia kita melihat masa depan. Orang takut. Karena masa depan itu adalah sesuatu yang misteri. Sesuatu yang tidak pernah terjadi. Tapi kita harus menghadapi besok apa yang terjadi kira-kira. Hunus. Betul kan? Kita gak tau masa depan besok apa yang. Dimana perang itu mungkin. Atau sudah selesai. Atau mungkin. Kita gak tau. Baru saja kita mendapatkan kabar tentang. Ada yang masuk rumah sakit. Tapi sudah bayikan. Kaget. Kemudian ada laki yang mendapatkan kabar ini itu. Kita gak tau. Apa yang terjadi masa depan dengan saudara. Betul kan? Nah di dalam Yesus tidak ada masa depan. Terus kalau Yerimnya 29.11 itu. Gimana ceritanya? Coba kita baca sama-sama. Yuk baca ya. Sama-sama dengan sorang keras. Satu, dua, tiga kata kan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Firman Yahweh. Terus apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan keselakaan. Untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Anda jangan fokus pada masa depannya. Salah total kalau saudara fokus pada masa depan. Karena kalau disitu anda fokus kepada masa depan. Berarti terjaminlah kita ini. Kalau kita hidup bersama dengan Yesus. Masa depan kita ya dan amin terjadi. Ya kan gitu toh? Tapi faktanya terjadi loh. Sampai detik ini juga. Orang yang hidup dalam Yesus. Kok hidupnya masih gitu-gitu saja? Pertanyaan saya itu disana. Dia sudah hidup dalam Yesus. Tapi keuangannya kok masih terendat-endat? Dia sudah hidup dalam Yesus. Dia sudah masuk gereja. Tapi keadaannya kok gitu-gitu saja. Nah ini yang jadi pertanyaan buat saya. Sudah ke gereja? Sudah. Mbak Sarah sudah. Mbak T, sudah. Orang apa lagi? Orang. Maka dari itu saudara. Di dalam Yesus tidak ada masa depan. Jangan fokus kepada masa depannya. Tapi fokus kepada rancangannya. The key point is his plan. Kuncinya di rancangannya loh saudara. Kalau kita ini merencanakan hidup kita. Dari diri kita sendiri Anda tidak akan bisa punya masa depan yang terjamin. Karena ayat tadi berkata 2019-2019 yuk dibuka lagi. Dikatakan. Rancangan 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 yang aku rancangkan rancangan yang aku rancangkan atasmu. Tidak. Tidak. Kalau tidak engkau menjalani rancanganku sendiri. Ya masa depan gak ada. Meskipun engkau ada di dalam Yesus. Karena yang membedakan adalah masuk dalam rancangan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya rancangan Tuhan. Dua-tiga katakan rancangan Tuhan. Oke saya kasih contoh. Abraham. Abraham itu gak punya masa depan saudara. Abraham itu tidak punya masa depan. Dia siapa? Dia itu hanyalah seorang bisnismen yang bekerja di dalam keluarganya. Dan hidupnya dia cuma seperti itu saja. Sampai suatu saat Tuhan berkata pada dia. Abraham saya punya rancangan buat kamu. Jadi bapak segala bangsa. Lu mau gak? Kemana Tuhan? Enggak usah dipikir. Yang penting lu mau gak? Tempat yang tidak pernah kau ketahui. Ya sudah lah saya mau. Anda lihat. Ketika Abraham masuk dalam rancangan Tuhan. Dia jadi bapak segala bangsa. Kalau dia gak masuk dalam rancangan Tuhan. Dia gak jadi apa-apa. Siapa lagi? Dikatakan disitu. PowerPointnya boleh. Ada Musa kah? Musa. Sudah tahu Musa? Musa itu adalah orang yang tidak punya masa depan loh. Kenapa? Karena dia dibesarkan oleh Firaun. Sampai disebut seperti putri Firaun. Putri anak Firaun. Something like that. Dan dia habis membunuh orang disana. Dan dia kabur. Dan dia kemudian memiliki keluarga kecil bahagia dengan si Pora. Dengan anaknya dua. Itulah hidupnya dia. That's it. Dan itu saja. Baik kan? Bagus kan? Minimalis kan? Simpelitis kan? Tapi itulah keadaannya. Sampai suatu saat Tuhan datang pada dia. Musa saya datang ngasih planning buat kamu. Bebasin bangsa Israel. Mau tidak? Begitu Musa datang dan berkata. Ya Tuhan saya mau. Dia masuk rancangannya. Maka dia menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Disanjung-sanjung dengan amat sangat dasyat. Daud juga saudara. Daud juga tidak punya masa depan. Tuhan tidak punya masa depan. Dia hanyalah seorang anak kecil biasa yang merah kemerahan. Sampai suatu saat ada Samuel datang dan mengurapi dia. Menjadi raja atas Israel. Dia masuk dalam rancangan Tuhan. Baru dia jadi raja atas Israel. Yusuf tidak punya masa depan. Tidak punya dia. Karena dia adalah anak yang dibully oleh kakak-kakaknya sendiri. Tapi suatu saat Tuhan berkata kepada Yusuf. Ini loh planning buat kamu. Matahari bulan bintang tunduk menyembah kamu. Mau tidak kau seperti ini. Dan kemudian Yusuf berkata. Ya maka dia begitu masuk ke rancangannya Tuhan. Begitu dia masuk ke rancangan Tuhan. Dia jadi orang nomor dua di Mesir. Siapa lagi? Saulus. Itu pembunuh saudara. Saul yang menganiaya orang-orang itu. Itu pembunuh itu. Pereman garis keras gitu ya. Dia tidak punya masa depan. Tapi suatu saat Tuhan datang pada dia dan berkata. Saul, Saulus. Kenapa kau menganiaya aku? Dan tiba-tiba dia masuk dalam rancangannya Tuhan. Dia menjadi Paulus. Dan sekarang kita mendapatkan Injil Anugrah. Gara-gara Rasul yang bernama Paulus. Satu lagi terakhir. Maria. Anda tahu Maria? Maria itu tidak punya masa depan. Siapa dia? Dia nyalah seorang gadis remaja biasa. Yang hidup apa adanya. Ya kan? Tapi suatu saat tiba-tiba ada Tuhan datang. Malekat mengatakan kau akan melahirkan juru selamat. Bagaimana mungkin? Gua belum ada laki di sini. Tenang aja. Kau akan melahirkan dari roh kudus. Katanya. Maria berkata apa saudara? Jadilah kepadaku yang kau kehendaki. Begitu Maria masuk ke dalam rancangan Tuhan. Dia berubah. Dan menjadi seorang bunda Maria. You see? Jadi intinya di sini adalah. Masuk ke dalam rancangan Tuhan. Natalia Michelle Rahmat. Siapa dia? Bukan siapa-siapa saudara. Selain ibu rumah tangga. Yang mengurus dua anak Charlotte dan Scarlett. That's it. Itu aja. Sampai suatu saat. Tuhan datang dalam hidupnya dia. Dan berkata. Layani. Dan akhirnya dia. Berseru pada Tuhan. Berlutut sama Tuhan. Saya melihat posisi yang paling berbahaya bagi semua para pria adalah ketika dia berlutut. Ya kan itu kan posisi yang paling berbahaya. Berlutut di kasur berdoa. Akhirnya berseru sama Tuhan. Sekarang. Begitu dia masuk dalam rancangan Tuhan. Meskipun kadang-kadang capek segala macam. Sekarang jadi amazing. Luar biasa. Ya kan? Otbah. Haleluya. Kesaksian. Firman. Di tengah firman dia nyanyi. Itu katanya papi saya. Itu jemaat. Seperti diaduk-aduk rohnya. Kemudian mengalami Tuhan. You see guys. Semuanya terjadi ketika kita masuk dalam rancangan Tuhan. Pertanyaan saya saat ini adalah. Apakah saudara berada di dalam rancangannya saudara sendiri? Atau anda berada di dalam rancangannya Tuhan? Kalau anda tetap mempertahankan rancanganmu sendiri. Percayalah. Gak akan jadi. Tapi kalau saudara mulai melompat dan masuk dalam rancangan Tuhan. Masa depan yang sempurna. Hari depan yang penuh dengan kebahagiaan. Itu akan diberikan pada saudara semua. Dan kita akan terima yang terbaik oleh kanan anugerah Tuhan Yesus. Sebut tangan lebih meriah bagi Tuhan Yesus kita. Intinya adalah. Di dalam Yesus hidup dalam Tuhan. Yang pertama. Yang pertama adalah begini. Kita merdeka dari masa lalu. Ini kesimpulannya. Pertama. Merdeka dari masa lalu. Katakan sama-sama. Saya sudah merdeka. Dua, tiga katakan. Saya sudah merdeka. Yang kedua. Kita bertumbuh dalam Yesus. Let's grow. Santification. Itu bukan cuma dipisahin aja. Tapi anda bertumbuh dalam kebenaran itu. Dan yang ketiga. Kita masuk dalam rancangan Tuhan. Dalam Tuhan tidak ada masa depan. Dalam Tuhan tidak ada masa depan. Dari diri manusia itu sendiri. Tapi dalam Tuhan ada masa depan. Ketika engkau masuk dalam rancangan Tuhan. Yang memberikan hidup penuh dengan kebahagiaan. Jadi pada malam hari ini. Di mana posisi saudara. Hidup kita bukan kita lagi. Waktu sudah tidak banyak. Waktu sudah tidak banyak. Hidup kita bukan kita lagi. Sudah saatnya kita hidup. Untuk Yesus. Komitmen sama Tuhan? Bukan. Saya rasa bukan lagi komitmen. Masa sekarang ini sudah lagi bukan untuk berkomitmen dengan Tuhan. Tapi sekarang sudah waktunya bagi kita untuk mengabdi. Dalam Yesus Kristus. Kata mengabdi itu adalah kata-kata yang dalam. Mengabdi kepada Yesus. Hidupku sangku punya saat ini adalah. Mengabdi pada Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Kalau itu kalimat bisa keluar dari hidup mulut saudara. Itu hal yang sangat luar biasa. Yang sangat berharga. Tutup mata saudara. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah pesan firman ini membawa kita semua. Memahami dan menyadari. Bagaimana kita bisa memiliki hidup yang terbaik. Siapa yang percaya. Hidup kita di tangan Yesus. Kita akan dapatkan yang terbaik. Angkat tangan kanan tinggi dan taut tangan kiri di hati saudara. Jangan paksakan rancanganmu. Berat. Kau sudah lelah? Kau sudah capek? Belajar masuk dalam rancangannya Tuhan. Kalau kita mengandalkan usaha dan upaya dan kekuatan kita sendiri pada akhirnya kita akan lelah sendiri saudara. Kita naikkan suatu lagu ini. Dengan hati yang percaya katakan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku Coba angkat tangan kanan saudara. Yuk katakan. Amin Tak pernah kau biarkanku sendiri Amin Kekuatan di tiwaku Adalah bersamamu Tak pernah ku ragukan kasihmu Mari Mari angkat tangan saudara sekali lagi Saudara sendiri katakan Bersamu Bapak Ku lewati Semua Perkenanku Ya Amin Teguhkan Teguhkan Lebih keras sebagai doa kita katakan Amin Kau yang bertindak Memerima Anugerahmu Besar Besar Melimah Bagiku Mari kita angkat bersama-sama Bersama Yesus Bersamamu Bapak Merdeka dari masa lalu Bertumbu bersama Yesus Masuk Masuk dalam rancangan Tuhan Terjadi dalam hidupan kita Teguhkan Hatiku Haleluya Engkau Engkau yang bertindak Engkau yang bertindak This is the real life in Jesus Christ Inilah kehidupan yang nyata Yang perlu kita sadari Dalam kehidupan Yesus Musuh yang paling terbesar Itu bukan iblis Karena iblis Sudah di bawah kaki Dan sudah di kalahkan Oleh Yesus Kristus Tapi musuh yang paling terbesar Itu adalah diri kita sendiri Kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan Gua mampu Gua sanggup Gua bisa Dan kalo gak ada gua Gak jadi Gitu kan Dan ingat saudara Kalo iblis tidak bisa membuat engkau jatuh dalam dosa Iblis akan membuat engkau merasa paling benar dalam hidupmu Dan Bukan begitu hidupnya Tetapi disini kita sebagai keluarga Kristus Kita bersama-sama Bertumbuh di dalam Yesus Membesarkan Nama Tuhan Melalui karya-karya Kristus yang spektakuler Hasil yang Dasyat Ya Sebuah mahakarya dari Kristus Dinyatakan dalam kehidupan kita Karena engkau adalah sebuah etalase Yang dimana ketika orang melihat hidupmu Nama Tuhan itu dimuliakan Melalui kesaksian hidup saudara Melalui pekerjaanmu Ya Engkau adalah etalase Etalase seperti kita masuk ke toko itu Kita baru mau masuk ke toko itu Kalau kita ngeliat etalasenya bagus gak? Dan hidup kita ini adalah etalase Dari The Kingdom of God Kerajaan sorga Atau budaya sorga Heavenly Culture Itu You are the etalasenya gitu Dan ketika orang melihat hidup saudara Mereka berkata Saya mau punya kehidupan seperti yang kau miliki Maka dari itu sadar Hidup dalam Yesus Kita sudah dimerdekakan Hidup dalam Yesus Kita bertumbuh Dan hidup dalam Yesus Kita bersama-sama Masuk dalam rancangan Tuhan Pertanyaan saya disini Siapa yang mau masuk dalam rancangan Tuhan Yesus Angkat tangan kanan Berat lo Berat lo yang dialami oleh Maria Berat lo yang dialami oleh Yusuf Dia masuk menjara sumur Berat lo yang dialami oleh Musa Ditolak sana sini Tapi ketika mereka masuk dalam rancangan Tuhan Meskipun berat Tuhan Menyertai Dan memberikan kekuatan yang luar biasa Dan sama dengan saudara Meskipun kau gak tahu apa yang terjadi di depanmu Tapi ketika kau masuk dalam rancangan Tuhan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan menopang engkau Tidak akan kau jatuh sampai tergeletak Tidak akan engkau sampai terkapar Sebab ada tangan Tuhan yang menopang engkau dengan luar biasa Dan hari ini adalah masanya Dimana engkau dibangkitkan kembali Menjadi pahlawan-pahlawan Kristus yang gagah berkasa Karena kita siap ini Bulan November, Desember Tutup tahun Kita semakin berapi-api dalam Yesus Jiwa-jiwa semakin dimenangkan Dan kita melihat banyak kesembuhan Mujisa terjadi dalam nama Yesus Mari bersama-sama berbahasa roh Masuk dalam perancangan Tuhan Masuk dalam perancangan Tuhan Sebab itu yang percaya kadang-kadang bersamamu Lampaikan tangan saudara coba Lewati semuanya Bergedanamu ya 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 Tuhan Teguhkan hatimu Engkau yang mencinta Memberi apa? Memberi persolongan Anugramu besar Melimpa bagiku Sekali lagi semuanya yang percaya katakan Bersambung Bapak Saudara sendiri Menghuati semua Come on, come on, come on, sit Katakan, katakan Berkenanamu ya Teguhkan hatimu Let the spirit come Biarlah roh kudus datang menjamangkan Tuhan yang bertindak Memberi persolongan Amin 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 malam ini kami menjadi ciptaan yang baru dan kami dibanggikan in Jesus name semuanya yang percaya katakan amin tepuk tangan meriah bagi Jesus silahkan duduk